Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, saya datang kembali di Youtube channel saya dan kali ini saya akan jualan, jualan URL backlink untuk GSA Search Engine Ranker jumlahnya ada 20 juta, lumayan, jumlahnya 20 juta URL site list identified yang bisa menjadi sasaran media backlink kemudian saya jual dengan harga yang sangat fantastis, murah, hanya 100 ribu kenapa saya menjualnya dengan harga yang 100 ribu? karena database yang saya miliki sendiri itu ada 86 juta itu pun juga saya jual dengan harga sekitar 700 ribu tapi kalau untuk pembelajaran pertama, bagi pemula pembelajaran pertama lebih baik beli yang sekitar 20 juta ini kita belajar dan bisa melihat seperti apa performanya selanjutnya, kalau sudah advance, boleh membeli yang 86 juta saya siap untuk memberikan pilihan apakah yang 20 juta URL ataukah yang 86 juta URL semua adalah pilihan ya terus pertanyaannya, kenapa harus maaf, bukan seperti itu pertanyaannya adalah, apakah GSA search engine ranker itu membutuhkan URL site list yang disuntikkan ke sistem? kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya kita berdoa ya amin ya Allah baiklah jawabannya pertanyaannya tadi apakah GSA search engine ranker membutuhkan database agar supaya berjalan dengan baik jawabannya tidak GSA tidak membutuhkan database ini jadi karena GSA bisa mencari sendiri tanpa membutuhkan database kita masuk ke server saya ini adalah server saya dan salah satunya ada salah satu project disini adalah projectnya yang saya namakan dengan youtube youtube ini adalah youtube untuk jualan ya bukan untuk pembelajaran seperti saat ini jadi saya butuh melakukan proses backlink agar supaya servernya naik search engine result page nya naik nah di GSA search engine ranker ini dia bisa menemukan sasaran target backlink itu berdasarkan keyword dan isian dari keyword ini adalah keyword yang internasional karena targetnya adalah situs-situs di luar ya dicari dari keyword-keyword yang terbaik yang tertinggi pencarannya yang tertinggi kemudian dapat websitenya dan itulah yang akan di backlink terus apakah waktu pencaran disitu bagaimana dengan anchor text saya hanya jualan misalnya salah satu contoh aja saya hanya jualan kanopi temper gak jualan yang lain atau saya jualan kanopi galvalum tidak yang lain nah untuk meletakkan itu ada di anchor text jadi bedakan ya keyword dengan anchor text keyword tujuannya untuk mencari sasaran target backlink anchor tujuannya untuk menuju ke website saya atau ke youtube saya kesimpulannya GS Asset Engine Ranker tidak perlu membutuhkan database terus buat apa saya jualan ada yang 86 juta URL-nya ada yang 20 juta URL-nya logikanya begini kita akan bergerak dari satu titik A ke titik B jaraknya titik A itu adalah dengan titik B anggap saja 10 km kalau kita akan bergerak dari titik A ke titik B 10 km kita bisa jalan kaki nyampe bisa sampai ke titik B kemudian kalau seandainya saya menggunakan sepeda bisa lebih cepat kalau saya menggunakan sepeda motor bisa lebih cepat kalau naik mobil ini akan lebih cepat lagi jadi berdasarkan logika disitu si GSA itu menyediakan media keyword pencarian itu modelnya jalan kaki search dia melakukan pencarian di Google di dunia maya dia akan melakukan search nah kalau seandainya agar lebih cepat lagi proses pencarian target backlinknya yaitu menggunakan database nah database itu yang kecil bisa saya kategorikan sebagai sepeda kalau saya sebutnya sepeda ontel sepeda ontel kalau seandainya ingin lebih cepat lagi ya databasenya harus lebih besar yaitu seperti yang saya miliki sekarang ini ada 86 juta sehingga kecepatan mendapatkan media backlink media backlink itu lebih cepat lagi karena variannya sangat-sangat lebar demikian ya jadi menurut saya pembelajaran di awal tahap awal sebaiknya menggunakan database yang kecil saja ini sudah lengkap saya ada forum ada kontekstual ada dokumen sharing forum kemudian social bookmark ada kemudian ada wiki edu gov dan lain sebagainya lengkap disini di 20 juta yeral ini sangat lengkap dan saya hanya menjual dengan harga 100 juta maaf 100 ribu luar biasa kalau 100 juta saya menjualnya dengan harga hanya 100 ribu sangat-sangat terjangkau kalau dibandingin dengan database yang saya miliki itu ada 86 anggap saja 80 saya jual sebesar 700 ribu seharga 700 ribu kemudian kalau seandainya 25 persennya itu kan sekitar 20 juta untuk 25 persennya berarti kalau seandainya saya jual hanya 100 ribu saja itu sangat-sangat murah jauh sekali harganya dibandingkan dengan harga-harga yang lain kalau seandainya mau mencari yang lain silahkan rata-rata yang database sebesar 1 juta sampai 2 juta URL itu harganya sangat fantastis ya silahkan cari sendiri untuk bisa mengetahui seperti apa ini benar-benar database yang sangat-sangat bermanfaat untuk GS Asset Engine Ranker baiklah saya tunggu kalau seandainya ingin mengawali belajar GS Asset Engine Ranker memulai dan manfaatkanlah database yang saya miliki sebesar 20 juta lebih URL backlink siap pakai terima kasih saya tunggu ordernya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap sehat ya terima kasih terima kasih selamat menikmati